Masih semangat, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, minta maaf-maaf, dalam sebutan juga, dalam tanggung jawab dan dalam tugas, juga sebagai Ketua Dekranada, Wakil Ketua Dekranada, juga sebagai Bunda Palu, dan Wakil Ketua Bunda Palu. yang saya hormati. Bapak-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang sama saya hormati, bersama dengan Ibu, anggota Tim Penggerak PKK, Kabupaten Melaka, yang sama saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa BNNU, yang sama saya hormati, Bapak-Ibu Tri Pika Kecamatan Sesitamean, ada yang mewakili Pak Kapolsek, juga hadir, ada juga Ibu Kepala Pustus Mas juga hadir, Bapak dan Ibu Aparat Desa BNNU, Nenai Sin, Niufi, Funggul, Toko Adat, Toko Masyarakat, Desa BNNU, yang sama saya hormati, Sekali lagi, selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama, sebagai umat beriman, kita patut melahirkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang mahasiswa, karena di sore hari yang sejuk ini, kita dipunjungi oleh Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dalam suasana seperti ini, kita diberi berkat. Berkat yang pertama, dikunjungi oleh Ibu Ketua, bersama dengan Ibu Wakil, bersama dengan Tuhan Pana, dan juga kita diberi berkat, karena hari ini si Udatan pas punya. Jangan anggap bahwa ini masalah, tapi ini berkat. Berkat yang luar biasa, ini tentangan dulu, tolong. Yang berikut, minta maaf pada saya, sahabat Ibu Ketua Mama. Malu berdua, kami perlu memberi gambaran kaitan dengan desa kami. Desa BNNU ini dibentuk pada tahun 2005. Artinya kalau hitungan secara matematis, baru 16 tahun. Sejak 16 tahun yang lalu, kami belum pernah dikunjungi oleh seorang Ibu Ketua, tim pengirat petakan. Hari ini, terima kasih banyak, dikunjungi oleh dua Ibu kita, Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Karena, saya maaf ingin, kata saya wassadawakan, kata orang-orang. Kalau mau wakil, kan di hitungan. Tapi mau berbupati, mau dia mau, saya harus. Yang ia di merin, kita di nang. Merin. Merin artinya senang. Bahwa kita dikunjungi, dengan kondisi kita seperti ini, Mama, saya laporkan bahwa, sebetulnya, kami sudah setting kunjungan di luar sana, ucapan selamat kata oleh, para tua adat ini. Karena kegembiraan tadi. Luar biasa, kita dikunjungi. Yang berikut, Mama, perlu kami laporkan, kaitan dengan desa kami. Potensi kami, yang pertama itu pertahmihan. Di sini ada potensi jagung, ada kacang-kacang, yang lain yang bisa kita lihat. Ada juga petermakan, andalan di sini, sapi. Kemudian sekarang lagi, tren itu, babi. Kami baru memulai, di Orkana desa. Yang berikut, potensi, ada juga, perkebunan, misalnya ada kelapa, ada kebiri. Sumber kelapa dengan kebiri, sebagian itu, sebagian susah. dari sini. Ada juga potensi pariwisata, religi. Ada satu buah, di, 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 sekitar, kita punya hutan pinang, Maman Aik, itu ada satu buah, di mana buah itu, dijadikan sebagai, tempat, untuk, membuka, doa bulan Maria, di bulan Mei, dan nanti tahun 30. Pembuka, dan penutupan, ada di kayu pun di buah sini, untuk, peroginya buah. di asetnya di sini. Jadi itu kami anggap, bahwa itu sebetulnya aset, pariwisata, dan sebagian. Kemudian, karena ini Maman, orang kesehatan, juga orang pendidikan, perlu kami laporkan, bahwa, kaitan dengan selanjutnya, klasa pendidikan yang ada, ada SD 1, kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada juga PAU. ada periwisata saat ini, ada 16 orang, selama ini berjalan, silakan nanti, ada semacam dialog, ibu bersama dengan PAU, siswa PAU juga, ada. Kemudian, sarana-prasarana kesehatan, ada satu, pos, kes, kes, dengan satu bidan, dan tiga pos yang aktif, ibu bidan kami, dan kerjasama bersama dengan kami, bagus, termasuk di sekolah, kami sering membantu, lewat kesehatan desa, mama kadang, dengan ibu kakus, saya sampaikan ibu bidan, untuk 2021, kamu butuh apa? Untuk, rencana pembangunan, pos kes des, dan demikian juga, PAU. Sehingga lewat kesehatan desa, tidak bisa, intervensi. Yang berikut, ibu, minta maaf, saya menggambarkan tadi, kondisi real yang lain. Saya tidak mau mereka yaksar, karena kunjungan ibu, kami harus mengadah-adah, tapi inilah, real, dan keadaan kami. Potensi yang lain, SDM, jumlah penduduk kami, itu, 850 diwa, dari dalam 850 diwa, yang pekerjaannya PNS, hanya, 5 orang, yang berdoa miskin disini, dan kebetulan mereka, guru. Yang lainnya, kita, petani. semua petani, juga tidak terkenal. Kaitan dengan SDM, tapi kami disini juga bangga, walaupun tadi saya cerita yang jelek-jelek, kami bangga juga. Mantan, wakil Bupati Pertanak, dari sini, Bapak dan Asya. kemudian, tanggal 27 April yang lalu, ketika, Bapak Simon, dengan Bapak Kim, diantik, tanggal 27, eh, soalnya itu, tanggal 26, tanggal 27, salah satu bukrat terbaik, dari desa Biameno, dikukuhkan, sebagai guru besar, di undangnya Kupat. Itu guru besar, satu-satunya, berasal dari bil, dan melakar, yang dikukuhkan, pada tanggal 27 April, 2021. Jadi itu menjadi kewangan baik kami. Jadi minta maaf, misalnya tidak ini, tapi, itulah SDM kami, di antara yang tidak baik itu, ternyata ada, satu-dua orangnya. Bagus, ya, ya. Kami ikut orang sehatan, ikut orang pendidikan, juga mama wakil, saya laporkan demikian. Yang berikut, kaitan dengan juaca hari ini mama, kami, yang pertama hujan, dari kondisi kami menyesuaikan. Yang berikut, hari ini, ada tiga rumah adat, yang sedang di atap. Orang tua mereka ini, kaitan dengan harga diri mereka, mereka, mereka menaruh pemerintah, adat. Jadi kami berbagi tugas, tadi Tunggu Kulat bilang, minta maaf, ini kita harus berbagi. Nah, sehingga jumlahnya, seperti ini. Sehingga kami mohon maaf, kalau kemudian, kunjungan, mau pati, dengan mahu wakil, melihat kondisi kami, seperti ini. Mohon itu, jangan dijadikan, seperti sesuatu, bahwa, oh, ternyata orang kean menon, respon, adat kunjungan kami, seperti ini. sebagai pilih kepala desa, saya harus menyampaikan itu. Dan, ya, kami berbangga, dikunjungi. Dan dari tadi, saya sudah omit, tadi saya belum ucapkan, maaf, selamat datang, wakil, selamat datang, bersama dengan, tim biaran, selamat datang, di desa kami. Berkesan bahwa, bangunan desa ini, kenapa jauh dari pemukiman. Nah, ini, betul-betul ada, dengan begini, rata-rata, kampungnya di atas, itu perkampungnya lama. Kenapa, itu di, di, supaya akses ini jalan, keluarga-keluarga baru, yang nanti baru ini bisa, dia keluar ke jalan. Jadi, ini memang jauh dari pemukiman. Tetapi, ada konsep seperti itu. Berharap bahwa, keluarga-keluarga baru, dia bisa membangun rumah, membangun keluarga, dan membangun rumah, mengikuti, pembangunan yang dibuat oleh, fasilitas pemerintah. Saya mohon maaf, apabila, dimulai dari, tadi, masuk di, pilku kantor desa kami, kemudian nanti, dalam proses, ya, kita ada konsumsiasi, sampai dengan nanti, ada pelayanan, kebersamaan kita, dan sampai dengan, kembali kebetulan, ada sesuatu hal, yang menurut, Ibu, Ketua Tim Penggerak PKT, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKT, tidak berkenan, mewakili, keluarga, desa tak nengok saya, minta maaf, karena, inilah, kondisi, yang sesungguhnya, kami tidak, merekayasa, untuk kemudian, menutupi, sesuatu yang, tidak baik, kira-kira, ini, beberapa hal, yang saya sampaikan, dan,